Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepetcha Nah, kali ini Kepet mau main game Exos Heroes Seperti di video-video yang udah Kepet post sebelumnya Kepet udah sering bilang kalau Kepet tuh suka banget sama yang namanya Gacha Mau Gacha apapun itu, Kepet tuh suka sama yang namanya Gacha Meskipun ya lucknya gak bagus-bagus amat, gak seberuntung itu Cuman tetep Kepet suka untuk yang namanya Gacha Makanya di game Exos Heroes ini Kepet ada kesempatan buat Gacha Cukup banyak Gachanya Jadi langsung aja Kepet tunjukin apa aja Gacha yang Kepet bisa lakuin di game Exos Heroes kali ini Oke, langsung aja kita ke game Exos Heroes Oke guys, ini dia Untuk hari ini, untuk yang Dimension Recruit Kepet cuma bisa sekali, karena kemarin tangannya udah gatel banget Pengen summon, pengen Gacha Makanya kemarin udah di-summon duluan Ini untuk yang Dimension Recruit cuma bisa satu kali Nah, cuman nanti Kepet bakal Gacha juga Ini Forgotten Equipment Ini bisa dapetin Rare sampe Vated Weapon Ini Kepet bisa 30 kali Gachanya 30 kali Oke Nah, ini Expected Reward-nya itu bisa dapetin Vated Weapon yang eksklusif Sama juga yang standar Terus ada satu lagi nih Kepet baru dapetin dari Daily Login Itu ini Star of Fate Cuman bisa satu kali Dan ini Bisa dapetin Vated Equipment Kecuali Weapon Jadi Selain Weapon itu bisa didapetin disini Nah Ini dia nih Tapi Ini ada Rare-nya juga Jadi ini bener-bener random ini Ini random juga Oke, langsung aja ya Sampai kita mulai dari Dimension Recruit Yes Yes Oke Oke Oke, kita lanjutin lagi ke Forgotten Equipment Kepet sih berharap bisa dapetin Vated Weapon ya Kepet belum punya sama sekali nih Yes Kalo yang Dimension Recruit itu kan Kita cuma bisa Sepuluh kali maksimal Dalam satu hari Nah, cuman kalo untuk yang Forgotten Equipment ini Itu bisa bebas mau berapa kali Jadi Kepet bakal abisin semua Yang Kepet punya Tadi dapet Itu lumayan sih ya Dapet Legendary Cuman Nyarinya Vated Oke, Rare Yes Rare lagi Gapapa, kita lanjut terus Apa nih Rare lagi Waduh Oke Legendary Kalo untuk Legendary Sebenernya Kepet udah punya Cukup banyak Meskipun Kurang banyak Tapi ya Udah lumayan lah ya Ayo dong Minimal kasih Dua atau tiga gitu Vatednya Oke Legendary lagi Oke Kepet pengen cobain Satu kali yang langsung Sepuluh Wuh Kita coba Sepuluh kali langsung Ya Please kasih Vated Wah Rare semua loh Oke lanjutin Sendiri-sendiri aja Satu-satu Ini Vatednya Kecil banget ya Buat dapetin Vated ya Kenapa susah banget ya Aduh Gimana nih Gimana nih Ya Legendary Oke oke Silahat dulu Kita Summon yang Vated equipment Dulu ya Nah ini Kasih Vated dong Please Lah Ayo dong Please Please Ini dapetinnya Susah banget loh Star of fate Ini dapetinnya Sebenernya susah Kepet Selama main Belum pernah dapet Sama sekali Ini dapetnya Cuma dari Daily login Yang udah Berapa puluh hari Ya 26 Kalau gak salah 26 hari Baru dapet 5 Bisa Craft 1 Doang Jadi ayo Doang Kasih Vated lah Aduh Rare loh Wah Parah Wah Itu Sudah susah Banget Dapetnya Seperti yang Kepet Udah Bilang Lak Kepet Buat Gacha Tuh Gak Bagus Bagus Amat Tapi ya Gimana ya Tetap Suka Loh Meskipun Penuh Dengan kekecewaan Ayo 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 Aduh Si Salimani Si Salimani Si Salimani Si Salimani Heeey Legendary lagi Sisa 2 kali Ini Mileagenya udah mau Tercapai nih Kalo ini Kalo ini Kepet abisin Sisa 10 kali lagi Jadi PT PT Summon Hasilnya Blast Kasihan Dari Game nya Karena Gak dapet Dapet Wah Ini terakhir Nih Aduh 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 Pahaya Bisa ngapain lagi ya Ini Masalahnya Kalo misalnya Kepet Summon Dari sini Itu Dari Kamen Dan butuhnya 300 Kepet Cuman punya 2900 Jadi Sedikit banget Yang kepet Bisa Summon Dari situ Ini Kalo ini Nah ini Kepet Bisa Numbalin 2 Bintang 4 Buat Di Re-roll Jadi Satu Entah itu Dari Legendary Sampai Fated Hero Kepet Tunjukin Bintang Sekali ya Yang Kembar Yang Kembar Nah ini Kembar Ini Kepet Pernah Dapet Yang Fated Dari sini Aduh Dapetnya Legendary Juga Sama Oke Nah ini Legendary-nya udah lumayan banyak nih Cuman ya masih kurang sih Kurangnya itu dalam arti Hero-heronya yang kepet punya Karakter-karakter yang kepet punya itu Masih belum cukup kuat Buat melanjutin story-nya Oh iya guys Ini ada kita itu Lagi ada 2 event baru Yaitu Exos Pass sama Corvesta Ini kan kepet belum pernah bahas nih Nah kalau Exos Pass ini Itu kayak kita Nyelesaikan misi setiap harinya Daily Mission Itu buat dapetin XP XP Dan itu bisa bikin kita naik level Dan ini ada sisa waktunya 19 hari 6 jam lagi Kalau misalnya ini Itu maksimalnya level 30 Kalau itu udah sampai level 30-nya udah keambil Itu bisa dapet Vated Weapon Crafting Ticket Jadi dapet 1 Vated Weapon Kayak yang tadi Kalau misalnya kita udah Craft 80 kali Itu dapet 1 random Vated Weapon kan Nah ini sama Cuma kita cuma harus nyelesaikan sampai level 30-nya Cuma entah kenapa Ini kepet lama banget Baru sampai level 6 Nanti kalau misalnya gak sampai sih Kepet bakalan beli sih Ini karang kepet butuh banget nih Holy Water ini Nah ini kalau yang di bawah ini Bisa dibuka juga Tapi harus beli premium gitu Dan Kepet sih belum ada niatan buat beli ya Oke ini Terus kalau yang Core Vesta ini Ini Oh udah Ini ada 7 hari Jadi kita masih 7 hari buat ngebuka semuanya Baru kebuka semua misinya Dan setiap harinya itu misinya bakal beda-beda Kalau misalnya udah 35 Itu nanti Kita bakal dapet Fate Core Rate Outlaw Ini Fate Core-nya Deva Jadi kepet juga berusaha buat ngedapetin juga sih Meskipun kepet gak tau itu bakalan berhasil atau enggak Kalau untuk recreate-nya Kepet sebenernya gatel pengen recreate juga nih Karena Fate Mile Ace-nya Udah 80 Berarti kan Kepet tinggal recreate 20 kali lagi Kepet bisa dapetin Fate Mile Ace ini Ini berarti kan Satu Random Fate Head Hero Yang kemarin kepet dapet Doom Nah cuman Sekarang itu Event-nya lagi Baraka Dan kan kepet udah punya Baraka Jadi kalau misalnya kepet Recreate lagi Terus dapet Fate Core-nya Jadi dupe lagi dong Punya Baraka Punya dupe lagi Makanya Kepet Simpen dulu Dan Pas Login hari Senin Kan bakalan dapet Gajian tuh Jadi Bakal numpuk Sesnya Jadi untuk Recreate session berikutnya itu bakalan lebih banyak lagi Dan ini bakal selesai di 3 hari Berarti Rabu Kamisnya itu udah ganti Ganti sama Fate Core lain Banner lain Jadi kepet bakalan Nahen Nahen Sampai Banner ini Ganti Padahal sebenernya ini Bannernya Barakanya bagus Dia ada Buffnya buat Wasted Threat Heroes Itu nambah Combat Power-nya 2% Attack-nya 1% HP-nya 6% Sama Defense-nya 1% Nah kalau misalnya Mau lihat Yang kena buff itu Kalau untuk Wasted Threat Kan yang kena buff-nya Cuman Wasted Threat Heroes aja Nah yang bakalan kena buff-nya itu Itu Baraka Kalau bintang 4-nya Atau Legendernya itu Bongkus Sama Finity Finity itu yang tadi Kepet dapetin tuh Itu untuk Legendernya 4starnya Finity itu yang Ini dia Nah ini Finity nih Ini Wasted Threat Heroes Dia bakalan dapet buff-nya juga Kalau misalnya kalian pake itu Ya boleh juga Mana tadi Tapi kalau untuk dari Skill-nya Kalau Kepet lihat sih Keliatannya sama aja sih Sama Baraka yang Kepet punya Untuk Skill Aktifnya sih sama ya Cuman Ya beda Bentuknya aja Nah jadi Kepet mengurungkan niat Buat Gacha di Banner kali ini Jadi Untuk video kali ini Itu dulu guys Kepet bakal bikin Summon session Gacha session Berikutnya Kalau misalnya Banner berikutnya itu Menarik Fate core-nya Kepet sih emang Kepet sih emang Baru punya Fate head hero-nya dikit Cuman Kepet tetep Milih-milih Untuk Summon ya Karena Size yang Kepet punya kan Terbatas Jadi Kepet bener-bener Pengen Summon di Banner yang Kepet pengen gitu Oke guys Untuk video kali ini Itu dulu Thank you for watching Don't forget to leave like Don't forget to leave a comment Don't forget to share Dan yang paling penting Jangan lupa buat subscribe Buat yang belum subscribe ya Nah cuman Jangan lupa buat Tungguin Gacha session Exos heroes Dari Kepet Yang selanjutnya Karena Udah Bisa dilihat Kalau Kepet bakal Summonnya Lumayan banyak lagi nih Oke Thank you for watching And see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa